Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan updating panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 akan dapat menjadi pedoman ataupun acuan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut Saat ini kasus COVID-19 itu dibagi dalam 3 tingkatan Yang pertama kasus suspek, kedua kasus probable, dan yang ketiga adalah kasus terkonfirmasi Nah yang dimaksud dengan kasus suspek adalah jika memenuhi salah satu kriteria dari 5 kriteria Yang kriteria pertama adalah demam akut dan batuk Kriteria kedua, jika dari beberapa tanda dan gejala yang muncul itu muncul 3 Muncul 3 gejala, maka itu dianggap kasus suspek Yang manakah gejala-gejala yang dimaksud yaitu demam, batuk, lemas, sakit kepala, sakit otot, nyeri tenggorokan Pilek atau hidung tersumbat, sesak, anoreksia, mual atau muntah, diare atau penurunan kesadaran Nah dari beberapa tanda dan gejala yang disebutkan tadi, jika muncul 3 maka sudah dianggap suspek ya Kemudian kriteria yang ketiga, pasien dengan ispa berat dan atau riwayat demam lebih dari 38 derajat celsius Dan menderita batuk 10 hari terakhir Kriteria yang keempat, anosmia atau hilangnya penciuman secara tiba-tiba Dan kriteria yang kelima adalah ageusia atau hilangnya pengecapan Jadi seseorang itu merasa, dia tidak bisa merasakan yang manis, yang pahit Pokoknya tidak ada, hilang pengecapannya Nah dari kelima kriteria tersebut, jika muncul satu saja kriteria maka sudah dianggap sebagai kasus suspek Seseorang juga dikatakan kasus suspek jika seseorang tersebut ada riwayat kontak dengan pasien probable atau terkonfirmasi COVID-19 Dan mempunyai tanda-tanda seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya Begitu juga dengan seseorang dengan hasil pemeriksaan rapid test antigen positif Itu dinyatakan sebagai kasus suspek Yang kedua, yang dimasukkan dengan kasus probable adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 Dan memenuhi salah satu dari dua kriteria Kriteria yang pertama adalah tidak dilakukan pemeriksaan late NAAT atau rapid antigen Kemudian kriteria yang kedua adalah Dari hasil pemeriksaan NAAT atau rapid test antigen Itu tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi dalam artian bukan COVID-19 Lalu yang ketiga, yang dimasukkan dengan kasus konfirmasi adalah Orang yang memenuhi salah satu dari ketiga kriteria di bawah ini Kriteria yang pertama adalah Seseorang yang hasil pemeriksaan laboratorium NAATnya positif Itu sudah dipastikan sebagai kasus terkonfirmasi Memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak kera Dengan hasil pemeriksaan rapid test antigennya positif Di wilayah sesuai penggunaan rapid test antigen Pada kriteria wilayah B dan C Lalu kriteria yang ketiga adalah Seseorang dengan pemeriksaan rapid test antigen positif Sesuai penggunaan rapid test antigen pada kriteria wilayah C Nah, selanjutnya Bagaimana cara memastikan Anda bukan penderita COVID-19 Pasien yang suspek ataupun kontak erat Dengan hasil pemeriksaan laboratorium NAAT Dua kali itu negatif Lalu yang kedua adalah Suspek atau kontak erat Yang hasil pemeriksaan rapid test antigennya itu negatif Yang diikuti dengan pemeriksaan lab NAAT Negatif Di wilayah sesuai penggunaan rapid test antigen Pada kriteria wilayah B Lalu yang ketiga Dari hasil pemeriksaan rapid test antigen Dua kali negatif berturut-turut Sesuai penggunaan rapid test antigen Pada kriteria C Lalu yang keempat Orang yang tidak bergejala Kemudian bukan kontak erat Tetapi hasil pemeriksaan rapid test antigen yang positif Diikuti dengan pemeriksaan NAAT negatif Di wilayah di mana penggunaan rapid test antigen Pada kriteria A dan B Lalu yang terakhir Orang yang tidak mempunyai gejala Kemudian bukan kontak erat Dan hasil pemeriksaan rapid test antigennya negatif Itu dinyatakan bukan COVID-19 Selanjutnya saya akan menjelaskan Apa itu yang disebut dengan kontak erat Yang dimaksud dengan kontak erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak Dengan kasus probable Dan atau kasus terkonfirmasi COVID-19 Dan memenuhi salah satu dari empat kriteria yang telah ditentukan Kriteria yang pertama Kontak tatap muka atau berdekatan Dalam radius 1 meter atau kurang dari 1 meter Dan dengan waktu selama 15 menit atau lebih Kriteria yang kedua Itu adanya sentuhan fisik langsung Kepada pasien dengan kasus terkonfirmasi Seperti berjabat tangan atau bersalaman Kemudian berpegang tangan Berperlukan Apalagi kalau berciuman Dan lain-lain Kriteria yang ketiga adalah Orang yang memberikan perawatan terhadap pasien kasus COVID-19 Yang tidak menggunakan APD atau alat perlindung diri Kriteria yang ketiga adalah Situasi di mana petugas surveillance-nya Atau petugas penyelidikan epidemi-nya Menganggap bahwa Seseorang itu termasuk dalam kontak erat Selanjutnya Bagaimana cara Anda menemukan kontak Untuk pasien Untuk orang yang kontak dengan pasien probable Atau kasus terkonfirmasi yang bergejala Itu kita mencari Orang yang kontak dengan pasien tersebut Dua hari sebelum timbul gejala Sampai 14 hari setelah timbul gejala Nah untuk orang yang kontak dengan pasien Pasien yang terkonfirmasi COVID-19 Tetapi dia tidak menimbulkan gejala Kita akan mencari kontak eratnya Yaitu siapa-siapa saja yang kontak dengan yang bersengkutan Dua hari sebelum pembelisan swab Dan 14 hari setelahnya Karena di update saat ini Itu memandu tentang bagaimana Pelaksanaan pemeriksaan Pelacakan Karantina serta isolasi Maka yang dimasuk dengan pemeriksaan adalah Peninggalkan diagnosa dengan uji laboratorium Yaitu pemeriksaan NAAT Dan atau Pemeriksaan rapid test antigen NAAT itu Nuclear acid amplification test Atau RBTAG atau rapid test antigen Yang dimasuk dengan pelacakan adalah Mencari dan memantau Adanya kontak erat terhadap kasus probable Dan kasus terkonfirmasi Lalu Panduan untuk karantina Semua orang yang masih sehat Tapi terpapar dengan COVID-19 Ini segera di karantina Untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 Lalu yang terakhir adalah isolasi Yaitu memisahkan orang yang sakit Artinya orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 Itu dipisahkan Di isolasi di satu tempat Agar mengurangi risiko penularan Selanjutnya Berbicara tentang target atau capaian Berbicara tentang target atau indikator capaian Dalam waktu satu hari Semua orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu Harus segera di isolasi Kemudian hari kedua Segera dilakukan wawancara kepada pasien tersebut Untuk menemukan kontak eratnya Dan jika ditemukan kontak eratnya Itu segera dilakukan karantina Untuk di hari kedua Lalu kemudian untuk di hari ketiga Semua kontak erat itu Segera dilakukan pemeriksaan laboratorium Yaitu pemeriksaan NAAT Dan atau pemeriksaan Reditis antigen Untuk target pemeriksaan Itu adalah satu orang Per seribu penduduk per minggunya Kemudian proporsi tesnya itu 5% ya Per minggu Kemudian Waktu pengiriman sampel Itu maksimal Satu kali 24 jam Dan Waktu tunggu hasil pemeriksaan Waktu tunggu hasil pemeriksaan NAAT Itu Maksimal 48 jam Sedangkan untuk target pelacakan Identifikasi kontak erat Itu minimal 80% Artinya Setiap pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu Minimal 15 orang Itu ditemukan kontak eratnya Lalu kemudian Minimal 80% dari kontak erat tersebut Itu segera di karantina dalam 2 hari Dan minimal 80% dari kontak erat Yang di karantina tersebut Itu menyelesaikan masa karantinanya Lalu kemudian Untuk target isolasi adalah Minimal 80% dari pasien terkonfirmasi COVID-19 itu harus di isolasi Di hari pertama Lalu kemudian 80% juga Dari pasien yang di isolasi tersebut Itu menyelesaikan masa isolasinya Khusus untuk kontak erat Yang di karantina itu Seharusnya di hari pertama Harus dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium NAAT atau Rapid test antigen Dan di hari kelima Dilakukan pemeriksaan exit test Ya Itu pemeriksaan NAAT Atau rapid test antigen Nah teman-teman yang ingin lebih jelas Silahkan download permengkes terbaru ya Yaitu permengkes Nomor HK01.07 Mengkes Garis miring 4641 Garis miring 2021 Tentang perlumat pemeriksaan Pelacakan karantina dan isolasi Dalam rangka Percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Itu yang bisa saya sampaikan Semoga saja informasi ini dapat berguna Bagi teman-teman sekalian Khususnya Para petugas kesehatan Dan secara umum Seluruh masyarakat Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian Jangan lupa nonton video terbaik dari saya Yang ini Dan video terbaik untuk Anda Pilihan Youtube yang ini Serta jangan lupa like, share, dan subscribe Channel saya yang ada di sini Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa dan Semoga saja Kita semua dalam keadaan sehat Bebas dari COVID-19 Terima kasih telah menonton